Sebelum ditiupkannya ruh, terjadi khilaf diantara para ulama Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama melarang Kecuali ada alasan yang syari Tapi kalau antum nanti membaca fatwa para ulama Mungkin akan mendapatkan, oh jumru ulama membolehkan Disebutkan dari kalangan Hanafiah dan Syafi'iyah sendiri Dan Hana bila mereka berpendapat Boleh Apabila belum ditiupkan ruh Allahumma salli wa sallim Ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Jamal rahmukumullah Kita telah membahas tentang Kehamilan Yang menjadi pikiran seorang yang sudah menikah tapi gak hamil-hamil Banyak pertanyaan yang ditanyakan Kalau belum menikah pertanyaannya Kapan nikah Nanti masih ingat kisah seorang tetangga yang selalu ditanya kapan menikah Akhirnya dia bacok yang bertanya itu Sakit hati dia Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita Di antara amalan yang paling dicintai Allah azawajal Sururun tudkhiluhu ila muslim Kegembiraan yang engkau transfer ke hati seorang muslim Kita ini kadang-kadang memang suka gak nyang orang Iki gak kawin-kawin Coba-coba Apakah pertanyaan itu membuat dia bahagia? Tidak Kita telah melakukan perbuatan yang gak disukai sama dia Dan Allah juga gak suka Oh enggak usah motivasi usah Enggak dia gak suka Tapi ketika sudah nikah Apa pertanyaan yang paling menyakitkan hati seorang wanita? Belum hamil ya? Loh pikirnya anak ini sih gaya anak dah Kan ada pertanyaan seperti itu Loh sudah berapa tahun gak hamil-hamil? Emang dia yang bikin anak? Lillahi mulkus samawati wal'or Yah lukumaya sya' Yang menciptakan itu Allah Maka ada orang yang nunggu bertahun-tahun Gak punya anak Maka tolong pertanyaannya jangan Sudah hamil, jangan Pertanyaannya tak doakan ya Semoga cepat punya anak Itu buat bahagia gak? Itu buat bahagia Tapi kalau pertanyaannya Loh Antini sudah berapa tahun nih gak Kau gak isi-isi Gak digarap gak? Astagfirullahaladzim Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas ya Tolong kita mulai belajar Hidup untuk mengabdi kepada Allah Antum perbanyak kebaikan di catatan antum Perbanyak kebaikan di timbangan antum Dan yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu adalah Lisahan Omongan kita Taib Ada orang-orang yang hamil Tapi digugurkan Apa sebenarnya faktor yang menyebabkan orang menggugurkan yang ini? Zina Ya Hasil zina Emangnya anak itu punya dosa? Gak punya Ini bapak ibunya sudah berzina Dibunuh lagi tuh anak Yang kedua Kekhawatiran Dengan Dengan masalah ekonomi mungkin Dengan masalah pendidikan Para ulama membahas hal ini Karena kita sudah bahas masalah kehamilan Dan Islam menganjurkan untuk banyak anak Dan setiap anak yang ada di perut ibundanya Sudah ditetapkan rizkinya sebelum lahir Supaya antum gak perlu bingung ketika hamil Ya apa rizkinya ini? Bagaimana sekolahnya anak ini? Kadang-kadang ada Loh bapaknya ini minggat Ada yang seperti itu Ya apa Masa depan anak ini? Ada kekhawatiran-kekhawatiran Yang muncul disebabkan lemahnya iman Dengan kebesaran Allah dan takdirnya Orang kadang-kadang berpikir Ya apa ya? Anak ini punya anak dua Bapaknya gak tanggung jawab Anak tulang punggung keluarga Maka Para ulama berbeda pendapat Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini Ini berkaitan dengan Aborsi sebelum ditiupkan nyeru Kapan ditiupkan nyeru? Umur 120 hari Tapi sebelum 120 hari itu Janin itu sebenarnya sudah Bergerak Tapi belum ada ruhnya 120 hari Dari mana kita tahu itu? Ya karena ada wahyu Yang diwahyukan kepada Nabi Sebelum ditiupkannya ruh Terjadi khilaf diantara para ulama Sebagian ulama membolehkan Sebagian ulama melarang Kecuali ada alasan yang syari Tapi kalau antum nanti membaca fatwa para ulama Mungkin akan mendapatkan Oh jumru ulama membolehkan Disebutkan dari kalangan Hanafiya dan syafi'iyah sendiri Dan hanabilah Mereka berpendapat Boleh Apabila belum ditiupkan ruh Tapi malikiyah Dan sebagian dari syafi'iyah dan hanabilah Mengatakan enggak, enggak boleh Al-imam al-ghazali Termasuk yang menentang Dengan penentangan yang Berat sekali berkaitan dengan Menggugurkan Kenapa engkau gugurkan Karena ada orang yang bermudah-mudahan Menggugurkan Oh kan belum ditiupkan ruh Tapi apa alasanmu Harus membunuh itu anak Walaupun belum ditiupkan ruh Boleh jadi anak ini Yang akan menjadi tameng penyelamatmu Dari api neraka Maka hendaklah setiap hamba Berbaik sangka sama Allah Bikin orang ini hamil Insya Allah Bikin orang ini hamil Insya Allah Ada baiknya itu anak Ada sebagian yang bertanya Kenapa ya Yang nikah itu kadang-kadang sulit hamil Tapi orang-orang berzina Baru berzina Langsung hamil Boleh jadi Allah Ingin engkau taubat Coba gak hamil Terus berzina Terus berzina Terus berzina Tapi ketika hamil Mulai berfikir Disitu ada hikmah Apabila sudah ditiupkan ruh Maka haram Hukumnya Dan ini pendapat yang disepakati oleh Imam yang Empat Kalau sudah ditiupkan ruh Tadi umur 120 hari Udah haram Apa dalilnya Para ulama Berdalil dengan Firman Allah Di surat Al-Mu'minun Ayat 14 Proses Dari Nutfah Dari air mani Yang air mani ya Kita ketika berbicara tentang Azl Bagaimana air mani itu Dikeluarkan di luar Boleh apa enggak Boleh apa enggak Boleh ini benar Boleh atas izin Istri Gimana kalau gak punya istri Mengeluarkan di luar Boleh apa enggak Gak boleh ya ma Gak boleh Terus mau dikeluarkan di mana Ya nikah Kalau enggak kuasa Ketika berbicara Boleh atas izin Istri Berarti Mani yang hidup Mani itu hidup Sperma itu Hidup Tapi dia Masih Belum disebut Manusia Walaupun kita tahu Ada kehidupan Di sana Allah menyebutkan Di surat Al-Mu'minun Proses penciptaan manusia Dari sperma itu Allah ciptakan Al-Aqoh Al-Aqoh itu ya Seperti Segumpal darah Yang Menggantung Jadi gantungnya Di mana Di rahim Makanya kadangkala Ada orang yang Lemah Kandungannya Gantungannya itu Gak kuat Merosot Makanya dokter Menyarankan Buat yang seperti itu Biasanya untuk Bedres Dengan Bedres Mudah-mudahan Gantungannya itu Kuat Nempel Dia Nempel Di dinding rahim Allah ciptakan tadi Al-Aqoh Darah Yang Menempel Dari Al-Aqoh Tadi Menjadi Mudra Mudra itu Menjadi daging Yang bisa Dikunyah Belum jadi Apa-apa Kemudian dari Mudra tadi Dari Segumpal Daging yang Seperti bisa Dimakan itu Sudah ada Dagingnya Yang awalnya Sperma Jadi darah Kemudian Jadi Dagingnya Kemudian Allah Ciptakan dari Daging itu Tulang belulang Mulai Proses Menjadi Bentuk Janin Kemudian Tulang belulang Itu Dibungkus Sama Daging Kemudian Kami Jadikan Dia Ciptaan Yang Lain Disini Palama Menyebutkan Awalnya Benda Mati Proses Tadi Semua Itu Tetap Dia Benda Mati Kemudian Ketika Diyutubkan Ruh Jadi Ciptaan Yang Berbeda Dia Sudah Ada Kehidupan Ada Ruh Yang Ditipkan Disana Atas Dasar Inilah Tidak Boleh Menggugurkan Janin Kalau Sebelumnya Dikatakan Umpamanya Janinnya Ini Cacat Kalau Lahir Dia Cacat Kalau Lahir Akan Merepotkan Kedua Orang Tuanya Kalau Sebelum Ditipkan Ruh Boleh Kalau Tadi Ada Alasan Alasan Yang Memang Berbahaya Atau Ya Untuk Masa Depan Itu Anak Tidak Baik Maka Boleh Apabila Belum Ditipkan Ruh Kalau Sudah Ditipkan Ruh Maka Yang Menjadi Pertimbangan Adalah Nyawa Ibunya Nyawa Ibunya Bukan Nyawa Anak Kalau Kata Dokter Mengatakan Ini Kalau Dipertahankan Ibunya Mati Maka Boleh Dikugur Tapi Dengan Catatan Tadi Bertanya Kepada Dokter Yang Bertakwa Kepada Allah Dan Jangan Bertanya Kepada Satu Orang Perlu Ada Opsi Dokter Yang Lain Tapi Kalau Dokter Mengatakan Ini Janinnya Kesian Kalau Lahir Nanti Dia Soalnya Tidak Punya Mata Umpamanya Boleh Digugurkan Atau Tidak Tidak Boleh Setelah Ditipkan Ruh Dia Sudah Makhluk Hidup Sebagaimana Kita Tidak Boleh Bunuh Anak Yang Lahir Cacat Tidak Boleh Manusia Sudah Dia Kenapa Engkau Bunuh Engkau Keluarkan Ada Orang Tua Punya Anak Cacat Kemudian Boleh Dia Bunuh Tidak Boleh Tapi Merepotkan Orang Tidak Boleh Anak Pernah Dapat Seorang Dapat Telefon Dari Seorang Anak SMA Perempuan Dia Telefon Mengatakan Ustadz Alhamdulillah Katanya Nyambung Sama Ustadz Ibu Ana Mau Bunuh Adik Ana Karena Adiknya Cacat Memang Orang Kan Kalau Membunuh Ketika Janin Di Aborsi Tidak Terlalu Merasa Berdosa Karena Memang Seakan Akan Belum Jadi Manusia Padahal Dengan Ditiupkannya Ruh Sudah Manusia Dia Dia Akan Dibangkitkan Pada Hari Kiamat Ketika Dia Digugurkan Akhirnya Apa Yang harus Ana Lakukan Ustadz Bayangkan Ibunya Mau Bunuh Adiknya Karena Adiknya Cacat Ibu Sudah Tidak Mampu Merawat Itu Anak Jangan Boleh Jadi Itu Anak Yang Cacat Menjadi Penyelamat Orang Tuanya Dari Api Neraka Wallah Jemaah Hidup Ini Adalah Kesusahan Demi Kesusahan Antum Hanya Akan Berpindah Dari Satu Kesusahan Dan Kesusahan Yang Selanjutnya Kita Udah Bicarakan Yang Jumlu Susah Ingin Nikah Udah Nikah Ternyata Tambah Susah Nah Punya Anak Tambah Susah Anaknya Tambah Lagi Terus Cama Disini Bukan Tempat Bersenang Senang Ada Orang Orang Yang Dikasih Anak Anak Yang Spesial Sama Allah Yang Berkebutuhan Khusus Allah Sengaja Menciptakan Allah Punya Hikmah Karena Allah Itu Alimun Hak Allah Allah Mengatakan Engkau Butuh Sama Anak Itu Engkau Butuh Maka Dikasih Sama Allah Itu Anak Buat Engkau Untuk Menguji Kesabaran Untuk Mengangkat Derajat Untuk Menghapuskan Dosa Dosamu Dan Ketahui Bahwa Semua Bencana Semua Petaka Semua Kepedihan Semua Kesedihan Dengan Mati Selesai Engkau Akan Berpindah Ke Alam Yang Lain Tinggal Engkau Harus Berpikir Bagaimana Di Alam Sana Maka Ingat Hukumnya Tidak Boleh Menggugurkan Itu Anak Yang Boleh Hanya Berkaitan Dengan Nyawa Ibunya Kalau Nyawa Ibunya Karena Ini Kita Tahu Ibunya Hidup Bernyawa Kalau Ternyata Anak Ini Kalau Dibiarkan Di Perut Ibundanya Ibunya Yang mati Maka Sang Anak Boleh Dikugur Itu Daruran Ketika Dikasih Dua Pilihan Dua Duanya Bahaya Maka Menempuh Bahaya Yang Lebih Kecil Menempuh Bahaya Yang Lebih Kecil Sama Sama Bahaya Sama Bunuh Itu Kalau Digugurkan Mati Ibunya Mati Mana Bahaya Yang Lebih Utama Kalau Ibunya Yang Mati Karena Ibunya Ini Seperti Pohon Aslinya Ibu Anak Ini Ikut Sebagian Suami Dikasih Tau Sama Dokter Mas Ini Gimana Mas Kenapa Pilihannya Dua Ibunya Atau Anaknya Yang Selamat Antum Milih Mana Anaknya Aja Dok Ibunya Cari Ganti Nanti Na'udzubillah Secara Hukum Ibunya Jaman Antum Tidak Boleh Bunuh Ibunya Antum Boleh Menyebabkan Kematian Anaknya Boleh Tapi Ibunya Tidak Boleh Ketika Antum Mengatakan Ya Saya Milih Anak Yang Selamat Berarti Antum Berkonspirasi Untuk Membunuh Siapa Ibunya Yang Boleh Dikugurkan Anak Karena Ada Memang Laki-laki Yang Sudah Tidak Suka Sama Istrinya Tidak Boleh Mati Tidak Boleh Ingat Tidak Boleh Berarti Pilihannya Kalau Antara Ibu Sama Janin Itu Yang Dipilih Kehidupan Ibunya Anaknya Digugurkan Darurat Kalau Sudah Ditiupkan Ruh Kapan Ditiupkan Ini Hadithnya Hadith yang Rewetkan Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu Ta'ala Anhu Abdullah bin Mas'ud Mengatakan Kala Hadith Hadith Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Wah Hwas Sadiq Mas'ud Ini Hadith yang Ada di Arba'in Nawawi Telah Mengajarkan Kepada Kami Utusan Allah Dan Dia Adalah As-Sadiq Orang Terpercaya Yang Dipercaya Orang Yang Terpercaya Dan Dipercaya Karena Ada Orang Terpercaya Tapi Tidak Dipercaya Sama Orang Lain Ini As-Sadiq Beliau Jujur Al-Masdu Dan Dibenarkan Ucapan Rasulullah Sallallahu Kala Beliau Mengatakan Inna Ahadakum Yujma'u Khalquhu Fi Bakni Ummihi Arba'ina Yauman Sesungguhnya Seorang Di antara Kalian Itu Dikumpulkan Penciptaannya Di perut Ibunya Empat puluh Hari Maka Ada lagi Para ulama Yang membahas Apakah Boleh Mengugurkan Sebelum Empat puluh Hari Tadi kita Sebutkan Ada dua Pendapat Para ulama Yang satu Membolehkan Sebelum Ditiupkannya Ruh Yang satu Tidak Membolehkan Yang tidak Membolehkan Ada pembahasan Lagi Gimana Kalau dia Belum Ditiupkan Ruh Tapi Belum Empat puluh Hari Karena Sebelum Empat puluh Hari Itu memang Belum Jadi Apa-apa Cuma Nempel Tadi Rahim Gitu Boleh Enggak Itu ada Pembahasan Lain Tapi Disebutkan Bahwasanya Dikumpulkan Tadi Selama Empat puluh Hari Di perut Ibunya Kemudian Menjadi Alakoh Tadi Dari Air Mani Yang Dibuain Kemudian Dia jadi Nempel Setelah Empat puluh Hari Di Kemudian Menjadi Mudwah Mudwah Tadi Seperti Daging Yang Bisa Dikunyah Mudwah Misla Dhalik Thumma Yaba'athu Dan Subhanallah Kalau Antum Membahas Penjelasan Para Medis Berkaitan Dengan Proses Itu Benar-benar Sesuai Dengan Disebutkan Dalam Al-Quran Al-Azim Mudwah Itu Seperti Daging Yang Dikunyah Bentuk Seperti Itu Dan Memang Benar Seperti Setelah Itu Thumma Yaba'athu Lahu Malakan Kemudian Allah Mengutus Malaika Hari ini Berapa Yang Lahir Di Muka Bumi Ketauan Enggak Ada Datanya Antum Tanya Sama Mbah Gogel Berapa Yang Lahir Hari Ini Coba Antum Lihat Nah Coba Antum Lihat Berapa Yang lahir Hari ini Bayangin Detik Ini Nanti Dua menit Lagi Berubah Tiga menit Lagi Berubah Yang mati Berapa Hari ini Sama Ada di Satu Website Satu Website Semua Dicat Karena Sekarang Itu Sudah Online Semua 150 Ribu Yang mati Hari ini Berarti Jumlah Penduduk Bumi Akan Bertambah Atau Berkurang Bertambah Dan Tambahan Paling Banyak Dari Siapa Dari Kaum Muslimin Dari Kaum Muslimin Kita akan Lihat Terus Jumlah Umat Islam Walaupun Kita tahu 6 Miliar Itu Non Muslim 2 Miliar Muslim Tapi Insya 2 Miliar Ini Akan Terus Bertambah Dan Kita Berharap Memang Umat Nabi Muhammad Lebih Banyak Yang lain Hari Ini Lahir 380 380 Itu Yang Laporan Kalau Yang Lahir Di Dukun Itu Nggak Dicatet Tapi Tapi Kalau Yang Dibidansi Masih Masih Ada Laporan Mereka Mereka Membuat Laporan Tersebut Tadi Ketika Umur 120 Hari Allah Kirim Malaikat Fayu Maru Bi Arba Kalimat Diperintahkan Untuk Mencatat Empat Kalimat Yang Pertama Wayu Kalulahu Dikatakan Kepada Dia Uktub Amalahu Tulis Amalan Dia Apa Apa Yang Akan Dia Kerjakan Kenapa Karena Allah Tahu Apa Yang Akan Kita Kerjakan Kita Habis Isya Mau Kemana Kita Kan Semua Punya Rencana Ada Satu Rencana Anda Mau Makan Di Warung Sebelah Anda Punya Rencana Tapi Dalam Catatan Warung Sebelah Tutup Loh Sudah Ditulis Antum Tidak Makan Di Warung Sebelah Antum Makan Di Rumah Teman Antum Allah Tahu Allah Tahu Berapa Jumlah Pasir Yang Berterbangan Dan Allah Bertahu Berapa Jumlah Pasir Yang Diangkut Di Lumajang Sana Antum Coba Tanya Sama Yang Tukang Eskavator Yang Angkut Pasir Itu Tanyakan Ini Berapa Butir Pasir Yang Diangkut Tahu Padahal Dia Angkut Tahu Yang Punya Truk Juga Tahu Yang Beli Ditanya Antum Beli Berapa Butir Pasir Loh Ayolah Singkena Tapi Allah Tahu Dan Allah Tahu Pasir Pasir Itu Akan Dikirim Kemana Akan Menjadi Bangunan Yang Mana Akan Menjadi Tiang Yang Mana Akan Menjadi Keramik Yang Mana Allah Tahu Sebelum Pasir Itu Diciptakan Allah Itu Allamul Guyu Yang Pertama Allah Ciptakan Itu Pena Sebelum Kita Ada Sebelum Bumi Ini Ada Lalu Allah Mengatakan Kepada Pena Itu Uktub Tulis Pena Tanya Apa Yang Aku Tulis Uktub Mahu Kainun Ila Yawmil Qiyamah Engkau Tulis Semua Yang Bakal Terjadi Sampai Hari Kiyamah Kita Kita Dengarkan Adhan Dulu Jemaah Baru Al-Qiyamah Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashaadu an la ilaha illallah 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 Al-Fatihah 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 mati dan dia dikuburkan di kuburan umat Islam Kenapa karena dia sudah manusia Hai tapi kalau sebelum itu enggak enggak ada antum akikoh baru umur memiliki dua bulan anakmu akikoh siapa yang antum akikohi Hai kata bambang mati sudah kasih nama sama itu baru belum ada sudah dikasih nama enggak jadi yang dikasih nama yang diakil koin yang di kafan yang dimandikan yang di kafan yang disolati itu dan dikuburkan adalah yang umur 120 hari ke atas ini yang menjadi dalil bahwasanya dia nggak boleh digugurkan karena dia sudah manusia kalau pilihannya adalah keselamatan ibu atau keselamatan anaknya maka yang diutamakan adalah keselamatan ibunya Barakulofi itu mungkin yang dapat kita kaji Masya Allah iya di belakang sana mama sudah pegang mic ya kalau ada yang mau bertanya langsung walaupun anak itu takut kalau ibu-ibu tanya langsung tapi mau gimana lagi kalau ada yang mau tanya langsung silahkan tapi anda bacakan satu pertanyaan dulu ya apa Nusa apa pendapat antum tentang seorang yang mengatakan semua Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hanya membahas ibadah dan hubungan hamba dengan Tuhannya namun Nabi Muhammad SAW sampai membahas hai sambil mengolok dan menertawakan Nabi Muhammad SAW katanya lidahnya sampai kegigit karena lucu jadi jamaah orang kalau sakit orang kalau sakit mata mampukah dia melihat matahari nggak mampu udah iso aku kata dia matahari ada nggak ada tapi maksudnya dia kan yang sakit nggak ada nggak kelihatan mata antum yang sakit antum tahu sate gulai kambing mana yang enak di jumlah ini jamaah enak jamaah ketika antum kasihkan ke orang yang sakit opo iki apakah ucapan dia opo iki membuat gulai dan sate itu nggak enak dia kalau orang sakit mata dia tidak akan dapat memandang sesuatu yang indah padahal sesuatu itu indah dan orang yang sakit badannya yang kemudian dia nggak enak makan maka semua makanan seenak apapun akan dianggap hambar berarti masalahnya di mana? di dianya Rasulullah SAW membahas tentang haib bahkan dalam Al-Quran orang-orang tanya kenapa? inilah kesempurnaan Islam penutup semua agama semua yang dibutuhkan dibahas dan kalau dia mengatakan Nabi-Nabi tidak membahas Nabi-Nabi membahas juga hubungan antara hamba dengan Allah dan hamba dengan makhluknya dan hamba dengan dirinya sendiri semua dibahas tapi buat orang yang sakit ini dianggap ini kekurangan padahal ini kesempurnaan maka nggak usah ditanggepin ahib batifillah nasihat Anda tidak semua omongan orang harus antum tanggepin karena tanggapan kita kadang-kadang membuat itu viral tapi ketika kita diam Al-Imam Syafi'i memberikan sebuah ujangan kalau ada orang bodoh berbicara jangan jawab jangan jawab karena jawaban yang paling indah adalah diem kalau dijawab dikomentari oh seneng dia cuman tapi juga antum diem tiap hari dia lihat kok nggak ada yang komen dia mati penasaran dia cuman maka nasihat Anda jangan mengomentari yang seperti itu ada MUI yang akan menyelesaikan kita nggak perlu ikut-ikut ada sebuah kejadian kejadian ini sebenarnya hanya permisalan di sebuah hutan kita tahu siapa raja hutan singa di sebuah hutan ini permisalan ya di sebuah hutan terjadi perdebatan antara keledai sama monyet mereka melihat rumput kata monyet rumput ini warnanya hijau kata keledai biru kata monyet hijau oh biru akhirnya cakar-cakaran monyet sama ini gara-gara menetapkan warnanya rumput akhirnya mereka kita ke raja ke raja hutan supaya dia menengahin kita ngomonglah si monyet ini raja kata dia ini anak ribut sama keledai ini sampai kita berantem kata dia dia ngomong bahwasannya rumput itu biru iya raja hutan biru padahal warnanya kan hijau aku ngomong hijau dia gak percaya kata dia apa kata raja hutan iya yang bener keledai kamu diusir dari hutan ini diantarkanlah keluar dari hutan raja hutan ini ngomong nyet nyet kau tahu seluruh penduduk hutan ini tahu kalau rumput itu hijau kamu ada apa debat sama keledai ini gara-gara engkau ribut di hutan ini kata dia sudah kau keluar kata dia itulah dampak orang yang berdebat dengan orang bodoh yang ada disebut debat kusir kan wis menengong sampai ada istilah sing waras ngalah ini kan monyet gak mau ngalah berarti dia waras sama gak yaudah waras maka raja hutan ngatakan sudah berangkat karena dia gak waras soalnya kalau keledai ini ditanggapin terus yang ada orang ribut sudah biarin keledai ngomong oh rumput itu biru iyo biar dia seneng afwan izin bertanya ustaz mohon maaf di luar tema bolehkah orang yang berpuasa daud melakukan puasa sunnah lainnya seperti ayamul bid arafah tasu'ah dan lain-lain karena menurut hadith puasa daud adalah sebaik-baiknya puasa sunnah jazakallah khairan ustaz barakallah fituh na mahibbatifillah sebaik-baiknya puasa itu adalah puasa daud artinya sehari puasa sehari berbuka apakah orang yang puasa daud dia gak perlu puasa sunnah yang lainnya puasa seneng kemis sumpamanya puasa ayamul bid gak perlu cukup dengan puasa daud dia tapi kalau berkaitan dengan puasa yang momentumnya hanya setahun sekali bukan sesuatu yang berulang kalau ayamul bid tiap bulan berulang yaudah kau cukup dengan puasa daud tapi kalau yang berkaitan dengan puasa arofah umpamanya usahakan engkau puasa arofah atau contohnya dia ketika masuk 10 awal dul hijah dia mau puasa 10 awal dul hijah 9 hari 1, 2, 3, 4 gak apa-apa karena ini hari-hari mulia jadi ada hari-hari yang spesial yang tadi yang tidak berulang tiap bulan maka engkau kalau mau silahkan tapi kalau engkau mau tetap dengan puasa daudmu gak apa-apa karena itu sudah sebaik-baiknya puasa barakullah izin bertanya apakah boleh berdoa untuk meminta rizki yang lebih kekayaan uang dengan harapan bisa haji umroh sedekah dan lain-lain tetapi kita tidak tahu jika kaya uang apakah kita bisa haji atau malah kufur mohon penjelasannya boleh minta rizki tapi jangan sembarang rizki tiap pagi nabi minta rizki apa doa nabi tiap pagi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah kamu muamun kepada ilmu yang bermanfaat wa rizqam tayiban minta rizki tapi yang baik yang halal cukup oh gak cukup minta lagi wa amalan mutaqabbala minta amalan yang diterima jadi kalau minta jangan hanya minta tambahan rizki tapi mintalah rizki yang baik sebagaimana orang yang kepengen punya anak berdoa minta anak jangan cuma minta anak tapi mintalah anak yang sole untuk menghindari tadi kita kan gak tahu anak ini nanti durhaka atau jadi anak yang berbakti kita gak tahu makanya mintanya seperti doanya Nabi Ibrahim atau doanya Nabi Zakaria tetap minta keturunan tayiban tetap seperti itu jadi karena kita memang gak tahu minta sama Allah rizki yang baik ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima ada pertanyaan dari ibu-ibu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Tadi Ustaz menyebutkan bahwa penetapan takdir itu sebelum ditiupkan ruh sudah di neraka ataupun di surga apakah ada yang sudah ditetapkan di surga tetapi melakukan amalan-amalan neraka atau sebaliknya dan bagaimana kita ketika kita berdoa ya Allah aku mohon kepadamu surga dan segala dan segala yang mendekatkan ke surga ucapan maupun perbuatan dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala dari yang menyeretkan neraka baik dari ucapan maupun perbuatan bagaimana itu kami menyikapinya karena kita kan tidak pernah tahu ending kita itu dimana di surga atau di neraka jasaqallah barakallah jamaah takdir itu rahasia ilahi jadi tugas kita adalah mengimani takdir bukan memikirkan takdir karena pernah para sahabat mulai berfikir ketika nabi alaihissalat mengubur jenazah ketika dibatik proses penguburan jenazah sahabat ada yang tanya ya rasulullah ayaklamu rabbuna ahlal jannati min ahlinna apakah Allah sudah tahu kita bicara ilmunya Allah karena kalau bicara takdir itu bicara ilmunya Allah Allah tahu apakah Allah sudah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa di antara kita yang masuk neraka kata nabi sallallahu nah mulai mikir sahabat fafiman amal terus ada apa kita beramal kalau gitu kalau Allah sudah tahu kata nabi sallallahu eh malu tugas kalian itu beramal bukan memikirkan takdir karena takdir rahasia yang kita tidak tahu kita disuruh beramal semua akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan memang maka karena kita tidak tahu kita disuruh beramal diantara bentuk amal itu adalah berdoa kita tiap hari doa Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna kita disuruh berdoa rizki sudah ditakdirkan tapi kita disuruh berdoa kita disuruh berusaha ada satu mengatakan karena rizki sudah ditakdirkan ya sudah kalau waktunya datang ke ana datang ke ana rizki rizki itu ada dua ada rizki yang dicari ada rizki yang mencari rizki dicari suruh usaha makanya ketika datang seorang sahabat kepada nabi dia mengadukan kefakiran dia akhirnya nabi suruh dia cari kayu usaha makanya ingat takdir itu bukan untuk dipikirkan tapi takdir itu untuk diimani sehingga tak kalah kita kapan tahu takdir kita setelah terjadi takdir orang lain ya Allah fulan mati kafir ternyata kita kan gak tahu selama ini tapi sebaliknya ada satu orang yang na'udzubillah orang kafir orang murtad tau-tau mati husul khotima siapa yang tahu kita gak tahu tapi ketika terjadi baru kita tahu takdir iman dengan takdir inilah yang membuat hidup kita damai dan kita tahu apa yang terjadi sama kita sudah ditakdirkan tapi kalau bicara kita kira-kira masuk surga atau masuk neraka kapan kita akan tahu nanti nanti ketika ajal datang menyebut kita maka semoga kita mati husul khotima jadi urusan takdir ini bukan untuk dipikirkan tapi untuk diimani yang harus kita lakukan adalah beramal orang mau sehat ada amalan yang harus dia lakukan ya amalkan kadang-kadang orang harus ingin selamat dia pakai helm dia naik motor gena naik motor di pinggir tahu-tahu ada truk belum ketabrak dia patah kedua kakinya kalau dia gak beriman dengan takdir apa yang akan terjadi sama dia gimana saya ini sudah jalan benar-benar di samping saya pakai helm saya taat tapi ketika dia beriman dengan takdir dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raju sebelum diciptakan langit dan bumi ini 50 ribu tahun ini sudah dicatat barakallah fikum assalamualaikum ustaz wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh naam tefadhali izin bertanya ustaz ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan yang pertama setelah sekian setelah beberapa tahun ini saya membuka praktek mandiri di rumah setelah setelah saya membuka praktek mandiri di rumah ustaz saya sebagai seorang bidan ada beberapa pasien yang meminta bantuan kepada saya untuk menggugurkan kandungannya yang ingin saya tanya dengan alasan kondisi yang berbeda-beda ustaz ada yang beberapa kondisi apa dengan alasan kondisi yang berbeda-beda dan bermacam-macam alasan untuk menggugurkan kandungannya yang ingin saya tanyakan ya ustaz adakah saran atau tips dari ustaz menghadapi orang yang sudah putus asa seperti ini mungkin tentang cara komunikasi atau mungkin adakah yang harus disampaikan kepada pasien mengenai hal ini karena biasanya ketika kita menyampaikan sesuatu itu mereka antara masuk dan tidak masuk gitu ustaz jadi mereka sudah putus asa sudah putus asa sudah terlanjur putus asa sehingga ingin menggugurkan kandungannya mohon tips dan sarannya ustaz itu yang pertama ya ustaz yang kedua apabila bayi sudah meninggal dalam kandungan apakah memang sudah terjamin masuk surga lalu apakah otomatis bisa menjadi penyelamat bagi kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya banyak melakukan dosa-dosa besar ustaz jazakumullah Fairan Masya Allah Barakullah Fik ya ini pertanyaan dari seorang ahli ya kalau dikatakan ternyata banyak orang-orang yang datang kebijan untuk menggugurkan kandungannya apa yang harus kita sampaikan kepada orang tersebut mereka yang datang rata-rata putus asa maka yang harus kita lakukan menghilangkan keputus asaan dengan mengenalkan mereka kepada Allah Azza wa Jani orang itu karena gak kenal sama Allah dia bingung gimana anak ini nanti masa depannya saya ini seperti banyak kekhawatiran kekhawatiran dia tapi ketika dia tahu inna allaha huwa razzab dul kuwa til mati maka sampaikan kepada orang-orang itu kenalkan dia dengan Allah Azza wa Jal sampaikan kepada dia kalau dulu ibumu seperti engkau engkau gak akan lahir gak akan lahir engkau engkau digugurkan sudah sama ibumu maka ketika Allah memberikan kepadamu titipan engkau harus yakin engkau mampu untuk merawatnya engkau mampu untuk membesarkannya dan tadi bicara rizki anak itu gak makan rizkimu bicara anak zina kadang-kadang dia karena faktor zina dia bingung melunggurkannya ingat dia gak punya dosa kok jangan berbuat dosa dua kali tapi intinya orang-orang itu perlu dikuatkan keimanan mereka dengan dikenalkan kepada Allah Rabbul Alami setelah tugas kita itu tugasnya bidan tugasnya bidan adalah memberikan arahan menyampaikan hal itu dan semoga dia mendapatkan hidayah dan memang orang-orang yang putus asa itu perlu pendampingan kadang-kadang kita kasih penjelasan dia masih maksa ini itu pulang dulu coba kau pikirkan Afan anda mau tanya memang boleh aborsi itu nah secara hukum di negeri kita gimana kalau mengenai aborsi kalau seandainya memang sependek pengetahuan kami kalau memang membahayakan boleh kalau memang membahayakan ibunya contohnya begitu itu boleh tapi mungkin tidak sedetail dengan syariat cuma yang jelas kalau memang membahayakan nyawa ibunya kondisi ibunya itu boleh siap masya Allah barakul artinya secara aturan negara kita juga melarang aborsi kecuali ada sebab-sebab yang akhirnya diperbolehkan aborsi artinya banyak aborsi ilegal dilakukan oleh orang-orang itu ya disini tugasnya bidan-bidan yang baik ya karena ada orang memang mencari keuntungan dari aborsi ada klinik-klinik yang memang dia mencari keuntungan dari aborsi maka dia termasuk berdosa karena dia membantu mereka untuk melakukan aborsi jadi tugas bidan adalah menguatkan keimanannya meyakinkan dia dengan kebesaran Allah kemudian juga diingatkan bahwasannya tujuan hidup itu adalah beribadah kepada Allah orang yang sudah tidak tahu arah maka dia akan tabrak sana tabrak maka perlu diingatkan kemana sebenarnya arah dia ada pun pertanyaan yang kedua apa pertanyaan kedua ada yang ingat ya apa untuk pertanyaan yang kedua ustaz bayi yang sudah oh iya bayi ingat bayi yang sudah ditiupkan ruh kemudian dia mati dalam kondisi di perut ibundanya atau sampai lahir kemudian mati sebelum balik maka anak-anak itu anak-anak yang tidak punya dosa nabi ibrahim merawat anak-anak yang belum belum balik anak-anak itu sehingga harapan anak-anak itu masuk surga itu yang insyaallah akan mereka dapatkan karena karena sejatinya mereka belum memiliki dosa apakah anak itu bisa menyelamatkan orang tuanya walaupun orang tuanya banyak dosa peluang syafaat itu tetap ada tapi kita perlu tahu ada orang yang ditinggal mati anaknya tidak sabar dia malah menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala tapi orang yang bersabar menerima takdir Allah itu insyaallah anak bisa menyelamatkan orang tuanya seperti apa bentuk penyelamatannya ya nanti dilihat seperti apa dosa-dosa bapaknya jadi tetap akan ada hisap dan penimbangan nanti akan ada syafaat dan syafaat itu akan diberikan kepada orang yang diridoin untuk dikasih syafaat dan orang yang dikasih izin untuk memberikan syafaat jadi ada keridoan Allah kepada orang yang mau dikasih syafaat dan ada izin Allah untuk orang yang memberikan syafaat ini ada pertanyaan bagaimana tata cara sholat taubat dan apakah ada waktu khusus dalam mengerjakan sholat taubat serta adakah doa atau bacaan khusus saat sholat taubat jadi sholat taubat ini bukan sholat rutinitas waktunya bebas dan sholat taubat itu tidak ada bacaan khusus hanya saja hendaklah dia benar-benar khusus ketika melaksanakan sholat itu menyempurnakan wudhunya dan itu menjadi penyempurna taubat bukan syarat taubat sholat taubat itu bukan syarat diterimanya taubat tapi syarat diterimanya taubat adalah menyesal meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi ada pun sholat taubat itu untuk penyempurna jadi kalau engkau gak sholat taubat pun tapi engkau memperbanyak sholat-sholat sunnah yang lainnya dan syarat-syarat yang tadi disebutkan terpenuhi insyaallah cukup bahwa besok jamaah tidak boleh membawa mobil bahwa besok jamaah tidak boleh membawa mobil hanya boleh membawa sepeda motor kami terima kasih atas semua itu berkat wasilah antum dakwah sunnah di pekan baru semakin pesat enggak salah antum dakwah di pekan baru itu pesat karena memang banyak ustad-ustad di sana banyak guru-guru ana senor-senor ana di sana dan boleh jadi dakwah di pekan baru termasuk yang awal-awal disitu ada ada buya yang udah meninggal di ma'ahat al-furqan termasuk ma'ahat-mahat yang awal yang mengajarkan dakwah salaf ini kemudian kami ingin untuk ustad kunjungi yaitu kampung kami kampungnya dimana itu jadi jangan ustad diundang lagi suruh datang kesel lagi capek kita semakin tua ini semakin Allahuakbar ada pertanyaan terakhir buat ibu-ibu silahkan ada ada ustad nah silahkan bismillah assalamualaikum ustad ini ana ada pertanyaan titipan dari teman ana ana boleh cerita sedikit tentang teman ana ini ustad jangan panjang-panjang keintinya nah bentar ana deg-degan gimana bentar ana deg-degan mau ngomong nah minta fad tadi ustad gak bisa melihat terus apa ya dia kadang itu bermasalah dengan kalau bermasalah dengan giginya dia sampai ke dokter spesialis itu nanti gerampe ke dokter spesialis itu nanti geramnya bengkak atau dicabut giginya kalau lagi sakit sarafnya terkadang kalau digendong kan kalau digendong suaminya itu kan dia gak medis juga semua medis juga semua sudah dilakukan sampai rasanya itu keluarga sudah putus asa karena ibaratnya teman saya ini hidup tapi kayak gak hidup gitu tuh lho ustad jadi mohon ustad ngasih amalan apa yang harus dikerjakan biar bisa tenang hatinya dan bisa apa ya menerima takdir Allah ini dengan lapang gitu yang pertama yang gak perlu disampaikan kepada dia dan keluarganya bahwasannya hidup ini adalah hujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua sampaikan sampaikan bahwasannya cobaan itu sudah ditakar sampaikan bahwasannya cobaan itu sudah ditakar dan boleh jadi kalau dia adalah wanita yang soleha ada derajat yang sudah ditetapkan di sisi Allah yang amalannya gak cukup maka hendaklah dia berharap kepada Allah mendapatkan derajat yang tinggi dengan kesabaran dia kemudian yang ketiga bicara amalan maka suruh dia banyak-banyak membaca ya arhamarrahimim irhamna minta itu dan baca la hawla wa la quwata illa billah ketika seorang putus asa itu gak boleh minta mati tapi dia boleh berdoa dengan doa minta keputusan dari Allah doanya adalah Allahumma ahini ma'alimtal hayata khairan ya Allah hidupkan aku kalau hidup itu baik buat aku dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku karena kita gak tahu mana yang lebih baik maka minta kepada dia untuk membaca doa itu dan tadi kalau sudah banyak kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat bahkan mengandung bau-bau kesyirikan hendaklah diminta untuk bertobat memohon ampun kepada Allah dan selalu berbaik sangka sama Allah dan katakan kepada dia ada banyak yang lebih parah hidupnya daripada dia ini pertanyaan terakhir karena sudah malam ya ustad apakah boleh seorang wanita menentukan maharnya boleh apa enggak boleh dan bagaimana apabila ibu tiri dan calon mertua mencari kesempatan dalam kesempitan ibu tiri dan calon mertua mencari kesempatan dalam kesempitan seperti calon mertua mengatakan sudah terimalah mahar ini nanti sekian sekian nanti sekian bisa buat bayar hutang kamu nanti sekalian ya terimalah mahar ini nanti sekalian bisa buat bayar hutang kamu dan ini perkataan dikatakan kepada ibu kandung saya yang saat ini memang ada hutang dan dalam proses merunasi dan alhamdulillah bukan hutang riba dan anda merasa selalu ditekan dan dipaksa oleh ibu tiri anda mohon nasihat pak ustad dan terima kasih ya kalau bicara menentukan mahar itu boleh tapi kita sudah bahas bahwa wanita yang paling berkah itu adalah yang pembiayaannya murah kalau tadi anti berharap dapat mahar yang banyak itu boleh-boleh aja tinggal sekarang kalau anti melihat mereka memang gak mampu dengan mahar tersebut kecuali mereka mampu ada orang-orang yang kaya tapi bakhil ketika ada orang-orang kaya yang bakhil ana rasa nanti jangan mau menikah sama dia kenapa? karena bakhil ini akhlak buruk buruk orang-orang sudah bakhil sampai nabi mengatakan tidak kumpul itu iman sama bakhil gak kumpul artinya kalau sekarang anti melihat ada maksudnya mereka sebenarnya mampu dan mahar yang anti minta sebenarnya juga tidak terlalu banyak maka kalau anti melihat untuk tidak melanjutkan pernikahan gak apa-apa maka tolong pastikan dulu kalau ternyata memang laki-laki itu laki-laki yang baik yang soleh udahlah mahar yang dikit yang penting nanti ketika hidup akan lebih baik karena ada jamaah yang maharnya besar sekali yang menjadi kebanggaan tapi cerai apa gunanya itu yang dapat anda sampaikan kurang lebih mohon maaf subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiru kawatu bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh